Intro Shalom Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kita bersyukur hari ini Tuhan memelihara hidup kita Mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan Berdasarkan Renungan Hari Yantoraya Edisi hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023 Untuk itu mari bersama kita berdoa Bapak Kekasih Jiwa Kami Kami bersyukur Tuhan begitu baik bagi kami Boleh menjaga menyertai kami sepanjang malam Hingga boleh menyatakan kasih Tuhan lewat kehidupan kami hari ini Yang penuh dengan kekuatan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan Kerana Tuhan memberkati kami semua Boleh mampu mengerti memahami firman ini dengan baik Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Terima kami yang berdoa dalam keampunan Kristus Yesus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Kekasih Tuhan Pembacaan kita hari ini Dari Kitab Sakarya Pasal 14 ayat 1 sampai 3 Kitab Sakarya Pasal 14 ayat 1 sampai 3 Kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan Maka jerahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem Kota itu akan direbut Rumah-rumah akan dirampoki dan perempuan-perempuan akan ditiduri Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu Seperti ia berperang pada hari pertempuran Amin firman Tuhan Bapak Ibu Kekasih Tuhan Satu tema yang kita renungkan hari ini Ialah kemenangan terakhir Kapataloan Undina Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Kita yakin bahwa Pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh orang percaya Yang dihadapi oleh gereja di dunia ini Sepertinya tidak pernah berakhir Bahkan justru semakin beragam Seperti intimidasi Rumitnya mendapat izin membangun tempat ibadah Lain sebagainya Di samping itu kejahatan dalam berbagai bentuk Hampir setiap saat terjadi Baik di kalangan orang Kristen maupun non-Kristen Pelayanan di tengah-tengah jemaat juga Masih sering terjadi Pertentangan yang mengakibatkan terjadinya perpecahan Pertanyaannya adalah Apakah gereja Apakah kita orang percaya Harus mengalah dan pasrah Atas keadaan ini Lalu berdiam diri tanpa melakukan sesuatu Bacaan kita ini memberi gambar Bagaimana Tuhan dalam rancangan karya penyelamatan bagi umatnya Ia harus menghukum Karena pemberontakan umat yang tidak lagi mengindahkan hukum-hukumnya Tuhan menimpahkan hukuman melalui bangsa-bangsa lain Yang berperang dengan mereka Yang mengakibatkan hancurnya Yerusalem Sebagian dari mereka terserak ke berbagai tempat Dan sebagian harus dibuang ke Babel Namun rancangannya Ia bertindak untuk merebut kota Yerusalem kembali Dalam rangka mengembalikan umatnya ke kota itu Tuhan akan maju berperang Melawan bangsa-bangsa penindas Dan pada hari Tuhan Umatnya akan menikmati lagi sebuah ketenteraman Di sana Tuhan sendiri yang akan menjadi raja atas seluruh bumi Bapak Ibu kekasih Tuhan Memang tantangan, hambatan, dan bahkan penindasan Mungkin saja terjadi akibat ketidaksetiaan dan pemberontakan kita Mungkin juga sebagian ujian apakah kita mampu bertahan Dalam iman menghadapi segala perkumulan Ingat bahwa Tuhan adalah pembebas dan penyelamat kita Pertobatan dan kesetiaan dalam iman Akan terus membawa kita Pada sebuah kemenangan bersama Kristus Amin Kita bersyukur boleh mendengarkan firman hari ini Bapak Ibu kekasih Tuhan Mari kita Mengawali kehidupan hari ini Dengan berserah dan memohon berkat daripada Tuhan Kita berdoa Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapak kekasih jiwa kami Tuhan begitu baik Boleh memberikan kami sebuah kesempatan Untuk lagi kembali mendengarkan firman Tuhan Tuhan memberkati firman yang telah kami baca Yang telah kami dengarkan Biarlah ya Tuhan firman ini Boleh menjadi bagian dalam hidup kami Boleh kami teladani bahwa Tuhan akan bersama-sama kami Ketika kami dalam kelemahan Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh menguatkan kami Ketika kami dalam kekhawatiran Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menenangkan hidup kami Ketika kami dalam duka cita Tuhan yang akan senantiasa menghibur kami Bahkan ketika kami dalam sakit penyakit Tuhan yang akan menguatkan kami Bapak kami dalam kerajaan sorga Saat ini ya Tuhan Kami akan mengawali hidup kami hari ini Tuhan kami percaya Bahwa Tuhan yang akan senantiasa menjaga menyertai kami Bahkan menyatakan berkat Tuhan bagi kami Menjalani hidup ini Tuhan memberkati biarlah ya Tuhan Kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Melakukan pendidikan Melakukan pekerjaan Melakukan usaha Bahkan kehidupan kami Dimanapun dan kapanpun kami percaya Bahwa Tuhan selalu ada bagi kami Kami berdoa untuk semua umat Tuhan Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan senantiasa memberkati Menyatakan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan Karena kami tidak memiliki kekuatan apapun Kami hanya memiliki iman Bahwa kami percaya Tuhan akan menguatkan Tuhan akan menyembuhkan Sudara-sudara kekasih kami Bapak kami dalam kerajaan sorga Kami sungguh bersyukur Punya Allah yang baik Yang boleh memelihara hidup kami hari ini Ini kami Tuhan Yang datang bersyukur kepadamu Yang datang bermohon kepadamu Dalam keampunan Kristus Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian renungan harian teraya hari ini Edisi hari Jumat 1 Desember 2023 Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua Menjalani kehidupan kita hari ini Shalom Terima kasih kerana menonton!